Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dimanapun berada, shalom berkatalem. Berjumpa kembali dengan Sunggung Pramono dalam renungan kisah singkat Santo Petros Cresologus. Peter Cresologus, Petros dilahirkan di sebuah kota kecil Imoli, Itali, ia hidup pada abad ke-5. Uskop Cornelius dari Imola memimbingnya dan mentafeskannya sebagai seorang diakon. Bahkan sejak masih kanak-kanak, Petros mengerti bahwa seorang yang besar hanya jika ia dapat mengendalikan emosinya dan mengenakan semangat Kristus. Ketika Uskop Ravena, Itali, wafat, Petros ditunjuk oleh Paus Santo Leo Agung menggantikannya. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 433. Sebagai seorang imam dan uskop, Santo Petros berkarya secara efektif. Ia berjuang keras menghapuskan kekafiran yang masih ada dalam keuskopannya. Ia membantu umatnya bertumbuh di dalam imam. Uskop Petros terkenal sebagai seorang pengkutbah. Sungguh kresologus, artinya perkataan emas. Namun demikian semua kutbah ataupun homilinya singkat saja. Ia khawatir para pendukungnya bosan. Di samping itu, kutbah-kutbahnya pun bukanlah sesuatu yang luar biasa, istimewa, ataupun indah. Namun pesan-pesan yang disampaikannya jauh lebih berharga daripada emas. Ia berkutbah dengan semangat begitu rupa, sehingga mampu menggugah hati para pendengar yang mendengarkannya dengan terbukau. Dalam kutbah-kutbahnya, uskop Petros mendesak setiap orang menerima Yesus sesering mungkin di dalam komunik kudus. Ia ingin agar semua orang menyadari bahwa tubuh Tuhan haruslah menjadi santapang setiap hari bagi jiwa. Uskop yang baik ini berjuang demi persatuan segenap anggota gereja katolik. Ia berusaha mengatasi segala kebingungan yang ada di dalam umat tentang imam katolik. Ia juga senantiasa mengusahakan damai. Santo Petros Kresologos Bapak 2 Desember 450 di kota kelahirannya Imola, Itali. Oleh karena kutbah-kutbahnya yang mengagumkan karya dan pengajarannya, pada tahun 1729, Paus Benedictus ke-13 memalukkan Santo Petros sebagai dokter gereja. Perayaan 30 Juli, salam dan doa, terpujilah Tuhan. Amin.